Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan R.I. King Parks Nusantara Channel Delur Pak Kris dan Tosan Haji Kali ini saya akan membahas salah satu koleksi tombak saya Tombak dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara Itu memiliki arti atau posisi yang sangat penting Di antaranya juga sangat menentukan dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Atau perjalanan sejarah dalam kehidupan bangsa ini Seperti misalnya tombak baru hinting dan tombak jai pleret Itu dua-dua tombak yang sangat-sangat luar biasa Yang ikut dalam pergulatan sejarah bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara ini Seperti apa keseluruhannya? Kita lihat Setelah Pak Kris dan Tosan Haji Sebelum kita membahas lebih dalam tentang tombak ini Kita akan lihat terlebih dahulu Bagian-bagian ricikannya Dan penampilan tombaknya secara keseluruhan Kita buka sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sebilah tombak lurus Dengan Ketebalan yang cukup Untuk ukurannya Dan ini sangat langsing Tidak ada apa-apa di sana Di bagian sorsoran Selali di bagian metuknya Metuknya ini metuk iras Bersatu ya Antara metuk dengan bilah itu bersatu Lihat bagian besinya Di bagian bawah Berbentuk melingkar Nah ini disebut dengan pesi pundiran Bentuknya seperti ini Pamor yang ada di sini Kita lihat Ada bulatan-bulatan Ada garis-garis lurus Dan memenuhi Seluruh badan bilahnya Pada kedua sisinya Di bagian metuk yang iras ini Kita lihat ini ada Lipatan Kelihatan lipatan besinya Dan di bagian metuk ini Tengah Ini ada lingkaran Nah Di kedua sisinya Kelihatan Kalau kita rabai ini Ada bagian menonjol lingkaran Di tengah itu Ini metuknya Seperti susun ini Saya kurang tahu Ini apa penamaannya Jika dapat metuk seperti ini Satu Dua Tiga Di bagian atas Di bagian bawah Ada satu Dua Pamornya Berada di Seluruh Pesinya Kita lihat lagi Pamornya Bergilat-gilat Ini sayang Warangannya terlalu hitam Jadi Tidak terlihat Guratan-guratan Pamornya Lebih terang Kalau lebih terang Ini mungkin akan lebih bagus lagi Oke Seperti apa Nanti ini Dapurnya Kita cek dalam literatur Yang kita pakai Setelur Pak Chris dan Tosan Haji Seperti biasanya Saya akan menggunakan beberapa literatur Dan sumber informasi Dari internet Browsing Agar pembahasan Atau Pemahaman kita Tentang pusaka-pusaka Ini menjadi lebih fokus Tidak lari kemana-mana Hanya berdasar Keperkiraan-perkiraan Kita harus punya Landasan kuat Untuk memberikan Suatu pandangan Kita lihat Dalam buku Insiklopiditeris Ini ada bagian-bagian Rijikan tombak Yang Tidak terlalu Berbeda jauh Dengan Rijikan Nama-nama Rijikan Yang ada Dalam Bilah keris Kita akan melihat Pada Bilah kerisnya Bentuknya Seperti apa Kita cek Dalam buku Dapur Bagian Yang mengulas Pada bagian Bilah tombak Kita cek Seperti apa Apakah ada Bilah yang Sesuai Atau menyerupai Dengan Bilah Tombak Yang Saya miliki Yang Pada bagian ini Pada halaman 88 Buku dapur Kita melihat Ada salah satu Bentuk Dapur tombak Yang Sepertinya Mirip sekali Dan Dinamakan Dapur Kudup Cepoko Atau Dialek Jogjaan Ini ya Mungkin bisa Lebih tepatnya Dapur Cempoko Atau Cempaka Nah Seperti apa Perisikan Yang terbaca Disana Lenggang Ingkang Bongkot Tengah Gilik Metit Kita Lihat Di Buku Atau Sorry Di Internet Saya Browsing Ini ada Satu Bilah Tombak Yang Memiliki Bentuk Yang Sama Disana Juga Dinamakan Sebagai Kuduk Cempaka Kalau kita Bandingkan Secara Fisik Antara Gambar Dan Bilahnya Memang Terlihat Sama Besis Jadi Kita Sepakat Bahwa Ini Adalah Tombak Dengan Dapur Cempaka Nah Seperti Apa Cempaka Ini Kita Akan Melihat Secara Fisik Kuduk Cempaka Kuduk Berarti Kuncuk Bunga Jadi Secara Pengartiannya Adalah Kuncuk Bunga Cempaka Bunga Cempaka Biasa Disebut Bunga Kandil Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Memiliki Beragam Jenisnya Variannya Ada Cempaka Wangi Putih Dan Sebagainya Kita Lihat Bentuknya Seperti Apa Bunga Cempaka Ini Bunga Cempaka Banyak Dipakai Dalam Kehidupan Ritual Masyarakat Terutama Dalam Ritual Keagamaan Ada Ritual Adat Selalu Hadir Di Sana Secara Fisik Kita Kita Bandingkan Lagi Dengan Bilah Tombak Yang Ada Nah Seperti Ini Jadi Memang Kuncup Bunga Cempaka Sangat Cocok Atau Tepat Disematkan Dalam Bilah Tombak Sedulur Pak Geris Dan Tosan Haji Secara Fisik Tombak Ini Termasuk Tombak Kecil Jadi Ini Ukuran Bilah Ini Dari Ujung Sampai Ke Ujung Bilah Di Atas Metuk Ini Sekitar 21 Senti Kemudian Panjang Metuk Ini Sampai Ke Batas Ini Sekitar 2 Senti Meter Dan Panjang Besi Sekitar 14 Senti Meter Ketebalan Bilah Di bagian Metuk Ini Sekitar 1,8 Senti Dan Dan Tebal Bilah Itu Sekitar 1,1 Dan Di Badan Bilah Ini Rata-rata Sekitar 0,3 Sentimeter Kalau Melihat Panjang Besinya Dan Bagian Puntirannya Ini Dimaksudkan Pasti Agar Dia Terpasang Dengan Ketat Dan Kuat Menancap Di Lubang Landeannya Dan Dari Bentuk Fisik Yang Kecil Seperti Ini Saya Kira Ini Bukan Tombak Yang Dipakai Untuk Berperang Ini Lebih Bersifat Seperti Pusaka Atau Piander Dan Kemungkinan Kemungkinan Ini Mungkin Ditancapkan Pada Landean Untuk Apa Semacam Umbul-umbul Atau Pataka Untuk Menandai Kehadiran Pasukan Atau Pejabat Tinggi Dalam Sebuah Acara Atau Peperangan Bahkan Sifatnya Ini Busaka Mungkin Untuk Menambah Percayaan Diri Untuk Memastikan Bahwa Kekuatan Pasukan Didukung Oleh Seluruh Kekuatan Spiritual Juga Kuncup Cempaka Atau Kuduk Cempoko Secara Filosofi Menurut Kepercayaan Bunga Cempaka Bersifat Menolak Pengaruh Jahat Dan Mendatangkan Pengaruh Yang Baik Di Bunga Cempaka Kuning Dipercaya Melatakan Rezeki Dan Kekayaan Bunga Cempaka Putih Melambangkan Kesucian Hati Dan Cinta Kasih Cempaka Dalam Bahasa Jawa Berarti Cepak Atau Dekat Atau Gampang Jadi Kita Ini dimaksudkan Kalau cepak Rezeki Berarti Gampang Rezekinya Cepak Cepak Jodoh Berarti Enteng Jodoh Dan Untuk Kalangan Isoteris Tombak Kuduk Cempaka Ini Dipercaya Sebagai Tombak Piandel Untuk Menolak Pengaruh Jelek Dan Menolak Pengaruh Baik Juga Piandel Dalam Menolak Rezeki Teman Atau Jodoh Nah Itu Sumber Informasi Yang Dapatkan Dari Browsing Internet Jadi Secara Filosofi Kuduk Jempaka Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Nah Kemudian Kita Akan Lihat Pada Bagian Pamor Terlihat Gulatan Pola Pamor Ada Bulatan Bulatan Seperti Sudah Saya Sampaikan Pada Awal Video Ini Tadi Bahwa Ini Pamor Memenuhi Bilah Di Dua Sisi Yang Ini Bergilat Gilat Sangat Bagus Dan Kalau Kita Melihat Pola Pamor Seperti Ini Seperti Ada Vos Futah Kemudian Ada Garis Garis Di Kedua Sisi Wang Kon Biasanya Seperti Ini Tapi Secara Keseluruhan Kita Bisa Melihat Bahwa Ini Adalah Masuk Dalam Pamor Kebak Atau Kebak Pendaringan Biasanya Pola Pamor Kebak Pendaringan Itu Dari Pola Pamor Gabungan Antara Wos Utah Mulit Semonggo Dan Ini Sepertinya Mewakili Dari Pola Pamor Itu Jadi Kalau Pola Pamor Kebak Atau Kebak Pendaringan Itu Adalah Pamor Kerezekian Kepak Artinya Penuh Dalam Bahasa Jawa Jadi Rezeki Yang Selalu Ada Selalu Penuh Selalu Berlimpah Agar Kehidupan Ini Berjalan Dengan Baik Oke Setelah Pak Kristian Tosan Haji Pembahasan Kita Untuk Tombak Ini Secara Fisik Secara Filosofi Sudah Sepertinya Kita Lakukan Sudah Lengkap Jadi Dari Simpulan Yang Ada Pembahasan Kita Bahwa Dapur Tombak Ini Adalah Dapur Tombak Kudup Cempoko Ya Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Memberikan Tambahan Informasi Atau Ini Karena Sifatnya Saya Juga Masih Dalam Pembelajaran Pembelajaran Yang Tidak Henti Jadi Apabila Ada Kesalahan Keliruan Mohon Koreksinya Atau Kritik Secara Positif Kita Membahas Pusoko Pusoko Ini Karena Memang Pusoko Pusoko Ini Diciptakan Dulu Tanpa Di Apa Dokumentasikan Jadi Pada Perkembangannya Buku-buku Literatur Pun Yang ada Sekarang Itu Bersumber Dari Literatur Literatur Yang sangat Terbatas Pada Zaman Dulu Kemudian Ada Informasi Informasi Dari Para Ahli Pusaka Dan Tosan Haji Itulah Yang Saya Dapatkan Dari Informasi Informasi Ini Jadi Mohon Maaf Jika Masih Ada Kekeliran Semoga Kita Semua Selalu Dalam Keadaan Sehat Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salam Budaya Salam Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh este Selamat End His Jangan Memang Sesen